Intro Pemirsa Bupati Kebupaten Aceh Tengah, Sabela Abu Bakar diancam akan dibunuh oleh wakilnya. Kejadian ini terjadi pada Rabu malam 13 Mei 2020. Di rumah dinas bupati dan wakil bupati datang ke pendopo bupati sambil berteriak kesal terhadap partnernya tersebut sehingga keluar kata-kata ancaman tersebut. Ancaman pembunuhan dilayangkan kepada Bupati Aceh Tengah, Sabela Abu Bakar dilakukan oleh wakilnya sendiri, Firdaus, beberapa waktu yang lalu. Awal mulanya buntut ancaman tersebut terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 21.00 WIB ketika sang wakil bupati Firdaus mendatangi rumah dinas pendopo bupati Aceh Tengah, Sabela Abu Bakar. Wakil bupati Firdaus datang bersama keluarga dan mengeluarkan kata-kata tidak pantas serta mengancam akan membunuh bupati Sabela Abu Bakar dan keluarganya di hadapan sejumlah pejabat SKPK di mana dirinya sedang membahas tentang penanganan banjir bandang kebayakan. Wakil bupati datang ke pendopo dalam keadaan emosi menanyakan terkait sejumlah proyek yang akan dilakukan di pemerintahan. Bupati yang sedang diskusi terkait dengan banjir bandang tidak menggubris pertanyaan wakilnya sehingga sang wakil bupati pun memancing bupati untuk keluar dan mengeluarkan kata-kata ancaman akan membunuh. Saya diancam mau dibunuh, diserang ke pendopo oleh wakil bupati dan keluarganya. Kan itu yang disampaikan, saya sampaikan. Itu yang benar. Itu saat itu mereka datang ke pendopo atau gimana? Ke pendopo. Menyakkan saya mau dibunuh, kalau tidak malam ini besok. Dan saya anjing. Seluruh isi pendopo anjing. Tapi saya anjing bukan anjing penjilat. Saya anjing penggigit. Itu saya nyatakan. Ada upaya untuk melapor atas kendaraan seperti itu, Pak? Dari anjuran diundur dulu. Tapi saya harus melapor hari ini. Karena terancam. Kekesalan wakil bupati diperkirakan terkait proyek senilai 17 miliar rupiah di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ditayangkan di LPSE dan wakil bupati tidak diberitahu. Dari Aceh Tengah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.